Dalam Kitab Suci, Allah menyatakan bahwa Al-Masih akan datang untuk menjadi Juru Selamat Dunia. Kehidupan Isa membuktikan sesungguhnya ia adalah seseorang yang diberitakan oleh para Nabi. Nabi Yesaya memberitahukan bahwa seorang perawan akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Berabad-abad kemudian, kelahiran Isa merupakan penggenapan nubuatan tersebut. Kitab Suci menyatakan bahwa kelahiran yang kudus itu akan dinamai anak Allah. Ini berarti Isa akan disebut anak Allah di dalam pengertian rohani dan bukan jasmani. Kita melihat kenyataan ini melalui kehidupannya. Ia menyembuhkan orang sakit, mengampuni dosa-dosa, membawa kembali orang kepada Allah, dan menjanjikan suatu tempat dalam kerajaan Allah yang kekal. Ia menyerahkan dirinya sebagai tebusan dosa, dan bangkit lagi mengalahkan kematian. Semuanya sesuai dengan rencana Allah. Isa berkata, Tidak seorang pun dapat mengambil hidupku daripadaku. Aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Kehidupan Isa tidak hanya menggenapi tulisan para Nabi, tapi juga meneguhkan kebenaran firman Allah yang kudus. Para Nabi menyatakan, Firman Tuhan itu sempurna. Firmanmu kekal, ya Tuhan. Isa sendiri mengatakan, Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Isa datang untuk memberikan hidup yang berkelimpahan. Akan tetapi ketika manusia tidak menaati Allah di Taman Eden, itu berarti manusia memilih jalannya sendiri, dan tindakan itu memisahkan dia dari pencipta. Kitab suci menyatakan, semua orang telah berbuat dosa, dan upah dosa adalah maut. Ini berarti kematian rohani terpisah dari Allah selama-lamanya. Akan tetapi sebagaimana Allah menyediakan domba jantan sebagai pengganti anak Abraham, demikian juga ia mengirimkan Isa, Sang Al-Masih, untuk mati menggantikan kita. Kehidupan, kematian, dan kebangkitannya memulihkan hubungan antara Allah dengan semua orang yang percaya kepadanya. Sekarang, semua orang yang mengikut Isa tidak saja diampuni dosanya, tapi juga diselamatkan dari hukuman Allah yang kekal. Mereka dijamin masuk surga dan tinggal bersamanya selama-lamanya. Adalah kehidupan ini serta pembebasan dari kesalahan dan kuasa dosa yang Isa tawarkan kepada setiap orang hari ini. Tawaran ini tidak berarti mengikuti suatu agama, tetapi memilih untuk beriman kepada Isa yang berkata, Aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Ini berarti berbalik kepada Allah dan mempercaya Isa untuk masuk ke dalam kehidupan kita, mengampuni dosa-dosa, dan menjadikan kita pribadi yang sesuai dengan kehendaknya. Tidaklah cukup untuk mengerti Isa hanya dengan akal kita saja, atau dengan suatu pengalaman emosional. Kita menerima Isa berdasarkan kasih karunia melalui iman sebagai suatu tindakan kemauan. Pada waktu orang bersedia menjadi pengikut Isa al-Masih, maka mereka dapat berbicara kepadanya dalam doa yang sederhana. Sekarang, mungkin saudara bersedia untuk membuka hidup saudara kepada Allah. Jika demikian, ikutilah doa yang berikut ini dalam hati saudara. Terima kasih atas kematianmu di kayu salib untuk dosa-dosa saya. Saya mengaku dan bertobat dari dosa-dosa saya. Saya membuka pintu hati dan menerima engkau sebagai juru selamat dan Tuhan saya. Terima kasih telah mengampuni dosa-dosa saya dan memberikan hidup yang kekal. Bentuklah saya menjadi pribadi yang sesuai dengan kehendakmu ketika saya menjadi pengikutmu. Amin. Isa berkata kepada para pengikutnya, Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Untuk mengalami hidup yang berkelimpahan yang dijanjikan Isa, maka para pengikutnya berbicara kepada Allah setiap hari melalui doa dan membaca firmanya. Mereka menceritakan kepada orang lain tentang Allah dan bersekutu dengan mereka yang mengasihi dan mengikutnya. Ingatlah janjinya yang indah. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.